Halo Coach VL. Selamat malam, Bude. Gimana untuk match tadi, match yang sebenarnya benar-benar nge-design posisi kedua tim ini loh. Berat gak sih? Atau ada emosional sesuatukah? Ya sebenarnya kalau diomong berat, udah pasti berat lah. Karena kan kita juga hidup dan mati buat upper bracket nih. Betul. Terus ya kita pasti pengen lah upper bracket disitu. Jadi ya kita all in lah disini. Bude all in. All in banget. Dan untuk kali pertama kita ngeliat Evos Legend gak bisa bergabung di babak playoff. Iya. Agak, ya pasti tetap ada ngerasa sesuatu yang hilang lah. Biasanya kan El Clasico itu sampai di playoff juga masih ada kayak gitu kan. Mungkin di season ini ya mungkin saatnya Evos buat tribute lagi lah di season ini. Kita liat kan juga pada player-nya player new era banget nih. Player baru-baru. Jadi ini bukanlah akhir dari Evos Legend. Udah pasti itu. Jadi mungkin dari awal untuk mereka ya. Iya. Dan kalau ngeliat perjalanan dari tim RQ Husi yang akhirnya berhasil untuk mendapatkan posisi. Dipucuk juga adalah top two upper bracket tentu akan jadi nyaman. Ini bakal playoff. Tapi apa sih yang udah dilalui oleh RQ Husi yang mungkin banyak orang gak ngerti. Menempati posisi ini tentu gak mudah dong coach. Sangat. Kalau yang kita lihat ya sebenernya di season 10 ini event RRQ sendiri. Semua pasti tau lah kita sempat terseok-seok juga. Kita sempat terseok-seok juga. Dan bahkan kita tuh sampai di titik. Udah lah kita main buat memperbaiki dan ngasih yang terbaik di setiap match gitu. Sempat di titik itu gitu loh. Bukan hopeless ya beda sama hopeless tapi lebih ke kayak kita udah fokus untuk memperbaiki performa kita setiap minggu. Dan gak tau gimana bersyukurnya. Tau-tau ya masih diizinkan buat menginjak di upper bracket di week ke-8 ini. Oh. Tapi tantangan sebagai coach yang terbesar apa sih selama playoff ini ngelawan siapakah atau ada di mana kah? Buat playoff apa regular season? Oh regular season. Oh regular season ya. Tantangan terberatnya adalah menjaga konsistensi sih. Itu yang paling susah menjaga konsistensinya anak-anak. Menjaga konsistensi dari mungkin dari meta yang kita mainkan, gameplay yang kita mainkan. Yang paling susah di season 10 ini begitu. Karena gak bisa dipungkirin di season 10 ini adalah season yang paling keras dibanding semua season. Kita bisa lihat dari classmennya dan lain-lain. Gitu tuh gak ada tuh yang free point-free point tuh udah gak ada kayak gitu. Sekarang semua udah bersaing. Dan itu yang menjadikan kita PR yang lebih harus kerja keras lagi di season ini. Wow, dan begitu beratnya harus menstabilkan. Dan untuk babak playoff apa yang paling dinantikan oleh Coach Phil ataupun RRQ? Yang paling dinantikan ya? Ya kalau yang dinantikan udah pasti minimal slot M4 pasti. Slot M4. Kalau yang dinantikan udah pasti itu. Cuma ya kalau yang lainnya ya pokoknya pengen ngerasain keseruannya aja di playoff. Karena kan season ini kan playoffnya wah nih. Kita bisa lihat. Wuhu! Ayo! Ada mau disampaikan gak sih? Ini karena udah match penutupan untuk regular season RRQ ini udah terakhir. Udah gak ada lagi. Silahkan kalau udah mau kata-kata untuk siapapun. Mungkin buat Pak Riki atau buat siapa? Oh iya. Buat semua lah. Semua manajemen RRQ thank you banget buat selama regular season ini. Kita udah bekerja keras sedemikian rupa tapi kerja kerasnya gak sampai disini. Kita masih ada playoff. Dan buat Kingdom terima kasih udah dukung. Dan buat tim-tim yang mungkin belum diizinkan untuk lolos ke playoff. Tetap semangat dan ini bukan akhir dari segalanya kok. Tetap kerja keras dan pasti semua akan indah pada waktunya. Itu aja. Semua akan indah dan begitu indah untuk RRQ Hosi. Tapi keindahan itu tentu akan langsung di breakdown oleh para caster yang bertugas. Silahkan para caster. Sub indo by broth3rmax